Pemirsa pemulihan ekonomi nasional disambut baik bagi para pelaku usaha, salah satunya pengusaha distro yang menjual produk desain brand lokal. Mereka optimis pandemi segera berlalu dan pasar kembali bergairah. Distribution Store atau biasa dikenal dengan distro, menjadi favorit di kalangan anak muda di tahun 2007. Distro mulai menjambur di Indonesia sejak 20 tahun lalu, di mana distro menjadi tempat titipan pakaian dan aksesoris produksi-produksi lokal untuk dijual. Hingga sekarang, distro tetap menjadi salah satu pilihan menarik untuk berburu baju produksi lokal dengan harga yang terjangkau, salah satunya distro scramble di kota Jambi. Di tengah pandemi saat ini, penjualan memang sangat berdampak, akan tetapi pengusaha distro siap bangkit di pemulihan ekonomi nasional, seperti yang dilakukan oleh distro scramble. Meski penjualan di distro scramble menurun drastis, bahkan sampai menyebabkan penjualan terhenti sejenak semasa penyekatan PPKM. Namun penjualan mulai stabil setelah kasus COVID-19 menurun di kota Jambi. Salah satu pegawai mengungkapkan di sini menjual produk kisaran 100 ribuan, di mana beberapa jenis produk disediakan seperti kaos, sandal, dompet, denik, kemeja, kopi, dan aksesoris lainnya. Kemarin sempat agak drop juga, waktu di masa PPKM level 4 itu agak drop, lumayan, agak lama. Terus, makin ke sini agak mulai stabil, mulai stabil. Terus, mulan ini bang? Iya bang, mulai turun ke level 2 ini mulai stabil. Kevin pelanggan distro mengukurkan lebih memukai pakaian distro. Selain brand lokal, di distro dapat melihat dan memilih pakaian yang diinginkan tidak seperti penjualan online. Sering bang jual sini? Udah sering bang, udah langganan di sini. Kenapa memilih sini daripada online? Karena di sini udah langsung bang, bajunya keren-keren juga, bagus, aman. Keunikan distro stemble terdapat pada desain kaos yang dijual. Jumlah kaos yang dijual juga dalam jumlah terbatas, karena sablon logo yang unik adalah hasil rancangan sendiri. Bahan kartun berkualitas menjadi prioritas dalam pilihan jualan supaya nyaman penyakan pembeli. Iqbal, CTV, melaporkan.